Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di video pembelajaran untuk persiapan PAS kelas 7 Materinya Matematika ya Nah disini Pak Rituan mau menjelaskan beberapa soal yang sesuai kisi-kisi Nah disini ada A dan B Kalian akan melihat dulu, menyaksikan, memperhatikan pembahasan soal yang Pak Rituan bahas di bagian A Selanjutnya kalian kerjakan yang bagian B nya Oke langsung Pak Rituan mulai saja Untuk yang nomor 1 Disini ada 1A, himpunan bilangan bulat yang terletak antara negatif 7 dan 3 Kalian harus tahu dulu himpunan bilangan bulat Bilangan bulat materi sebelumnya adalah bilangan yang terdiri dari negatif 0 serta positif Cuman diminta di soal ini terletak antara negatif 7 dan 3 Kalau di antara berarti di tengah-tengahnya Di tengah-tengah negatif 7 dan 3 Jadi kalau Pak Rituan langsung menjawab Misalkan kalian ada garis bilangan Ada 0, kemudian ada positif 1, positif 2, negatif 1 dan negatif 2 Kalau dia mintanya di soal antara negatif 7 dan 3 Berarti di tengah-tengah antara negatif 7 dan 3 Ada siapa saja? Nah jawabannya karena ini akan diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yang ini juga ya Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya Di antara negatif 7 dan 3 berarti ada Negatif 6 sebelumnya Terus negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan 2 3-nya ikut nggak? 3-nya tidak diajak Karena 3 itu batasnya Yang diminta soal adalah antara Oke? Nah kalian lanjut mengerjakan nomor 2 Sekarang nomor yang 1B Sekarang Pak Rituan mau menjelaskan yang nomor 2A Di sini ada jika benda A dan B Benda yang sama Kemudian suhu awal benda A adalah 2 derajat celsius Suhu benda B adalah 3 derajat celsius Jika masing-masing benda mengalami penurunan suhu sebesar 8 derajat celsius Maka A tentukan suhu akhir benda A Yang B tentukan suhu akhir benda B Kalau kalian udah tau garis bilangan Garis bilangan ada yang ke samping Ada juga yang atas bawah Cara ngedirinya sama Ada 0, ada Ada 0, ada 1, ada 2 Ada negatif 1, negatif 2 Bedanya apa sih? Kalau yang ke samping itu biasanya untuk digunakan ketika menghitung operasi biasa Tapi kalau untuk yang garis bilangan ke atas Biasanya ini untuk mengukur suhu, kedalaman, dan lain-lain Jadi langsung ke yang A Suhu awalnya adalah 2 derajat celsius Berarti dia ada di 2 derajat sini Kemudian 2 derajat celsius kemudian mengalami penurunan suhu Berarti dia turun ke bawah sejauh 8 Nah 2 ke 1 ini 1 Satu langkah 2, 3, 4, dan seterusnya Kalau 8 berarti 2 ke 0 aja sudah 2 langkah Dari 8 berarti dikurang 2 Tinggal sisanya 6 Berarti tinggal dari 0 ke bawah selanjutnya 6 langkah 0 ke bawah selanjutnya 6 langkah berarti berhenti di negatif 6 Berarti jawabannya A adalah Kalau pakai cara itu nulisnya 2 Karena turun arahnya ke bawah negatif 8 Sama dengan sisanya negatif 6 Derajat celsius Gitu ya Lanjut kalian kerjakan yang B Sekarang Parituan mau bahas yang nomor 3 Urutkan bilangan berikut dari yang tertinggi Parituan ngerjain yang A Dari yang tertinggi ada 2, 3, 0, negatif 1, 1, dan negatif 2 Nah ini sama pakai garis bilangan seperti ini Nilainya akan lebih tinggi jika muatannya positif Dan nilainya akan lebih rendah jika lebih ke negatif Dari sini kita lihat Ada yang Ini positif Positif Ini 0 Ini negatif Positif Negatif Berarti cara nentuin dari yang tertinggi Kita lihat dari nilai positif Dan nilainya lebih besar Di sini ada positifnya 3 1, 2, 3 Mana yang paling besar? Yang ini ya Karena dibintar nilainya paling tinggi Maka jawabannya 3, 2, 1 Kemudian ada 0 0 itu di tengah-tengah antara positif dan negatif Selanjutnya Kalau untuk negatif Siapa yang paling besar? Dilihat dari Angkanya kecil Kalau nilainya besar Itu angkanya yang kecil di negatif Di sini negatifnya ada negatif 1 sama negatif 2 Angka yang kecilnya siapa? 1 ya Berarti negatif 1 Kemudian baru negatif 2 Ini urutannya Kalian selanjutnya kerjakan yang B Pakatkan bahas lagi sekarang yang nomor 4 Jika nilai dari P Negatif 3 Ki sama dengan 2 Dan R sama dengan negatif 5 Maka nilai dari P dikurang R Tambah Ki Nah di sini kita udah punya nilainya P nya ini Kinya ini R nya ini Tinggal dimasukkan P P nya siapa? Negatif 3 Dikurang R R nya siapa? Negatif 5 Kasih kurung ya Jangan salah Masukin Negatifnya atau kurangnya tetap ditulis Baru dimasukkan R nya R nya nilainya negatif Ditambah Ki nya 2 Tinggal hitung Negatif Negatif Oh ini dulu kita selesaikan Ini ada tanda min Buka kurung Min Nah ini kalau Pak Riton sebut Kalau di lingkar Itu membentuk seperti wajah Kalau Pak Riton bilang Kalau bentuknya seperti wajah ini Boleh kita ubah menjadi positif Jadi negatif 3 Yang wajah tadi Berubah jadi positif Negatif 5 Tambah 2 Nah Kalian boleh kerjakan dari depan Negatif 3 Tambah 5 Kalau Pak Riton bilang Negatif itu seperti sebuah dosa Positif itu seperti pahala Ketika kita Mempunyai negatif 3 Atau dosa 3 Terus pahalanya 5 Maka otomatis yang tersisa adalah Pahala ya Karena pahalanya lebih besar Nah berarti sisanya adalah Pahalanya 2 Karena 3 nya udah Untuk membayar dosanya Berarti ini 2 Sisanya Terus plus 2 nya turun Hasilnya 2 tambah 2 4 Kalian lanjut Kerjakan yang B ya Selanjutnya yang nomor 5 Tentukan hasil dari Negatif 2 Dikali 7 Dikali 5 Nah Kalau yang tadi penjumlahan Dengan negatif Sekarang perkalian Perkalian Kalau ada perkalian Negatif Dikali Positif Itu hasilnya negatif Kalau Negatif Kali negatif Hasilnya Positif Kalau positif Kali positif Udah otomatis Positif ya Kayak gitu Nah ini juga bisa Pak Kalau kebalik gimana Kalau kebalik Positif Kali negatif Itu hasilnya negatif Intinya Kalau yang Tanda simbolnya Berbeda Jika dikali Itu hasilnya negatif Tapi kalau simbolnya sama Jika dikali Hasilnya Positif Oke Nah kita lanjut Ke soal yang nomor A Karena kita harus tahu Ininya dulu Yang A ini Berarti kita kerjakan Negatif 2 Dikali positif 7 Negatif Kali positif Apa? Negatif Kali positif Negatif ya Berarti negatif Selanjutnya angkanya baru 2 kali 7 Berapa? 14 Yang ini berarti sudah selesai ya Sekarang lanjut ke sini Dikali Oh ini harusnya negatif 5 nih Pari Tuhan yang ditambahkan deh Karena ada tanda kurungnya deh Dah Negatif 14 Dikali negatif 5 Negatif Kali negatif Negatif Kali negatif Simbolnya sama ya Jadinya plus Plus Nggak usah ditulis 14 kali 5 14 nya pari Tuhan pisah Jadi 10 sama 4 10 kali 5 50 4 kali 5 20 Jadi jawabannya 70 Jawabannya Positif 70 Kalian lanjut Kerjakan yang B ya Nah ini dia Soalnya sedikit berbeda Yang nomor 6 Karena soal Bentuk Cerita Dalam sebuah ujian Jika menjawab Jawaban yang benar Mendapatkan poin 2 Jika jawabannya Salah Negatif 1 Dan tidak menjawab Adalah 0 Ada kasus A dan B Yang A itu adalah Faiz Menjawab 16 soal Dari 20 soal Dengan jawaban benarnya Ada 14 Berarti Si Faiz Ini kita tulis Faiz Disini kita lihat Caranya Jawaban benar Mendapat poin 2 Berarti kita cari dulu Benarnya berapa Terus Salah berapa Tidak dijawab Tj ya Pari Tuhan singkat Benar Benarnya Berapa kira-kira Faiz Faiz menjawab 16 soal Dari 20 Dengan jawaban benarnya Ada 14 Oh benarnya 14 Kalau benar Dapat poin 2 Berarti kali 2 Salah sekarang Faiz jawab salah 16 soal Dari 20 Yang benarnya 14 Dia menjawabnya 16 Yang benarnya 14 Berarti Salahnya 2 Kalau salah Dapat poinnya Negatif 1 Berarti kali negatif 1 Selanjutnya Faiz Menjawab 16 soal Dari 20 Benarnya 14 Berarti yang tidak dijawab Berapa Ada 4 ya Harusnya Kalau dijawab semua 20 soal Tapi karena 16 soal Berarti ada 4 Tidak dijawab 4 kali 0 Sekarang dihitung 14 kali 2 28 2 kali negatif 1 2 nya positif nih Positif kali negatif Simbolnya beda Hasilnya Negatif 2 kali 1 2 4 kali 0 0 ya Terus ini ditambah 28 Tambah negatif 2 Cara bacanya seperti itu 28 Ditambah negatif 2 28 Ini kalau paritan tulis ke samping ya Tambah negatif 2 Nah ini ada tanda kurung Artinya dikali Kalau plus Dikali min Simbolnya itu berbeda Maka hasilnya min ya Jadinya Bisa dirubah penulisannya Jadi seperti ini 28 kurang 2 Berapa 26 ya Nah selanjutnya ini sudah selesai 26 Tambah 0 Berarti jawabannya 26 Nah ini untuk nilai faiz Kalian lanjut untuk yang bagian B nya Sekarang di nomor berikutnya Nomor 7 Ada P sama dengan 3 Dan Ki sama dengan 4 Maka nilai dari P kuadrat Dikurang Ki kuadrat P nya sudah ada 3 Ki nya 4 Berarti tinggal dimasukkan Atau disubstitusi istilah Matematikanya P nya 3 P nya kuadrat Berarti 3 nya dikuadratkan Dikurang Ki nya 4 Ki nya dikuadratkan Berarti 4 kuadrat Nah ini untuk menghitungnya Negatifnya tidak diajak ya Karena ini bagian terpisah P dan Ki nya P nya 3 3 kuadrat berapa 9 Dikurang 4 kuadrat Kuadrat itu artinya Perkalian yang sama ya Contoh 3 kuadrat itu Dapat dari 3 dikali 3 Sama dengan 9 Berarti kalau 4 kuadrat 4 kuadrat 4 dikali 4 Sama dengan 16 9 Negatif 16 9 nya positif Berarti pahalanya 9 Dosanya 16 Apa yang terjadi? Kemungkinan sisanya adalah dosa ya Dosa Berapa banyak dosanya? Ketika 16 Dosa Pahalanya 9 Berarti dosanya itu bisa ditutupi Atau dibayar oleh pahala yang 9 Maka sisanya adalah 7 ya Oke Kalian lanjut di yang nomor Poin B nya Sekarang Parituan ke nomor 8 Tentukan Tentukan urutan pecahan naik Dari pecahan di bawah ini Oh ini mirip sama yang tadi ya Sama yang nomor 3 Kalau gak salah Yang ini Kalau ini bentuk bilangan bulat Kalau ini bentuk pecahan Caranya gampang Untuk menentukan pecahan yang Naik Ataupun turun Kalau naik itu berarti dari yang terendah Keterbesar Atau ketertinggi Nah disini Parituan coba lihat Yang A Ada 1 per 2 1 per 2 nya Saran parituan Itu dirubah aja Jadi pecahan desimal Caranya 1 bagi 2 1 bagi 2 bisa gak Ada gak perkalian 2 yang dekat 1 Gak ada ya Kalau gak ada dikasih 0 koma di atas Kasih 0 disini juga Perkalian 2 ada gak yang dekat 10 2 kali 5 ada ya 5 yang tulis di atas 5 kali 2 10 Ini selesai Berarti 1 per 2 itu Sama aja Kayak 0 koma 5 Lanjut ke 3 per 2 3 per 2 Berarti 3 bagi 2 Perkalian 2 ada gak yang dekat 3 Ada ya 2 kali 1 2 ya Kurang Sisanya 1 Perkalian 2 ada gak dekat 1 Gak ada ya Berarti itu kasih Koma di atas Karena Sudah ada angka di depannya Terus sekarang kasih 0 di bawah Perkalian 2 yang dekat 10 2 kali 5 Benar 10 Ini selesai ya Berarti 3 per 2 itu adalah 1,5 Yang terakhir 1 per 3 1 per 3 itu Berarti 1 bagi 3 Perkalian 3 ada yang lain dekat 1 Gak ada Berarti kasih 0 koma Kasih 0 Perkalian 3 yang dekat 10 3 kali 3 Benar 9 Dikurang sisa 1 Nah ini gak usah sampai selesai Gak apa-apa Yang penting sudah diwakilkan Satu angka di belakang koma Ini 0,5 1,5 0,3 Nah sekarang kalian bisa urutkan nih Mana yang kira-kira yang terkecil 0,5 0,3 Atau 1,5 Kalau saran parituan Coba kalian lihat angka yang terkecil Kalian urutkan Kalau dari 0,3 Ke atas berapa 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Abis 0,9 1 Terus 1,1 1,2 Berarti disini kita bisa lihat Urutan yang terkecil yang mana Yang 0,3 0,3 Selanjutnya 0,5 Satu lagi 1,5 Ini jawabannya Oke Wah Tidak masuk ke frame ya Nih Jawabannya ya Jadi kalau ketika kalian mengurutkan Lihat dari angka 0,3 Habis 0,3 itu 0,4 0,5 0,6 Dan selanjutnya 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Kalau kalian Ada penggaris dirumah Itu ada biasanya batasannya ya Dilihat dari batasan penggaris Ada angka 1 Terus ada yang kecil-kecilnya Terus ada yang agak besar Nah ini 1,1 1,2 1,3 1 kurang 1 lagi ya 1,4 Nah ini 1,5 Dan selanjutnya Oke lanjut ke nomor berikutnya Bariton bahas nomor 9 Nah nomor 9 ini tentukan hasil dari pecahan desimal berikut Ada 2 desimal Di jumlah Bariton coba pembahasan yang A Kalian kerjakan yang B Kalau yang A 0,025 Ditambah 0,08 Ketika ditambah pecahan desimal Kita tambah bersusun ke bawah aja Karena itu menurut wariton yang gampang Tapi ada syaratnya Komanya harus sejajar Seperti ini 5 ditambah tidak ada Berarti jadi 5 2 tambah 8 Ya 10 0 disini 1 disini ya 1 tambah 0 0 tambah Eh 1 tambah 0 1 ya Terus tambah 0 lagi 1 Nah ini komanya turun 0 tambah 0 0 Jawabannya 0,105 Oke Kalian lanjutkan yang B Di pembahasan kali ini Nomor 10 Terakhir Tentukan hasil dari Pecahan dibagi Yang satu ada pecahan campuran Yang satu pecahan biasa Untuk pecahan yang dibagi Kita harus ingat konsepnya Kalau pecahan dibagi Melakukannya diapain? Dikali Kemudian pecahan yang berikutnya Dibalik atas ke bawah Bawah jadi atas Kayak gitu Nah selanjutnya Kalau ada pecahannya beda jenis Yang ini campuran Yang ini biasa Dirubah dulu aja Yang campuran menjadi biasa 2 1 per 5 Cara merubahnya adalah 5 Kali 2 Kemudian Tambah 1 Jadi 5 kali 2 10 10 10 tambah 1 11 per 5 Dikali 10 Per 4 Nah kayak gini jadinya Lanjut Kalau perkalian Sebenarnya gampang Atas kali atas Bawah kali bawah Itu boleh Atau kalian juga boleh Ini kalau langsung ya Atas kali atas Bawah kali bawah Atas kali atas 11 kali 10 110 ya 11 kali 1 11 Nolnya tinggal ditulis ulang Per 5 kali 4 20 Selanjutnya Ini bisa disederhanakan 0 sama 0 nya kita hilangkan Atau disederhanakan ya Sama-sama dibagi 10 Sisanya 11 per 2 Cukup sampai sini jawabannya Oke Sampai disini Video pembahasan PAS Bagian 1 Nah untuk berikutnya Karena PAS ada 30 soal Ada 3 pembahasan lagi Sampai disini Pak Rituan tutup Pembelajarannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.